Pada tahun 2022 ini, Direktorat SMP mengadakan sejumlah hal-hal yang baru berupa perubahan-perubahan yang kita rancang untuk menyesuaikan dengan keadaan yang menjatuhkan di sekarang. Sebelumnya, kita di Direktorat SMP terdiri dari 4 bidang dan 1 sub-bagian tata usaha, tetapi semenjak Agustus tahun 2022, kita merubahnya sesuai dengan pola-pola organisasi yang baru. Kita merubah itu menjadi 5 prokja atau kelompok kerja dan 1 sub-bagian tata usaha. Nah, kelompok-kelompok kerja tersebut meliputi yang pertama, kelompok kerja inovasi dan transformasi, lalu kelompok kerja publikasi, komunikasi, dan advokasi kebijakan, lalu selanjutnya kelompok kerja kemitraan daerah dan pemberdayaan komunitas, lalu kelompok kerja data, perencanaan, dan penyembilan mutu, lalu kelompok kerja regulasi dan tata kelola saat penyelitikan, dan yang terakhir tentunya adalah sub-bagian tata usaha. Nah, seluruh kelompok kerja tersebut selama beberapa bulan ini, karena memang baru dibentuk di bulan Agustus, tentu kita berharap mereka segera melakukan langkah-langkah yang memang antisipatif. Dan memang ternyata terbukti, mereka telah mampu menjalankan program-program yang memang sudah disepakati dan disusun sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dan tentu harus disesuaikan dengan perjanjian kinerja. Nah, Bapak-Ibu, dalam perjanjian kinerja tertuang bahwa yang pertama, Direkturat SMP harus memberikan pendampingan kepada 514 kabup dan kota dalam mempersiapkan dan memaksanakan asesmen nasional berbasis komputer. Lalu yang kedua, mendorong jelas pendidikan dan satuan pendidikan melakukan perjanjian berbasis data dengan memanfaatkan tentu semua berdasar dari rapor pendidikan. Lalu yang ketiga, mempublikasikan kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang sampai sekarang sudah ada 22 episode, tapi tentu khususnya yang terkait dengan bidang SMP kepada masyarakat luas melalui platform digital yang kami miliki. Lalu yang keempat, berkoordinasi erat dengan PT-UPT kami yang berada di daerah untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar. Yang kelima, lalu kami juga menyalurkan kepada 7199 satuan pendidikan berupa bantuan peralatan TIK untuk menunjang status masih digital di sekolah masing-masing. Bapak-Ibu, kami juga memberikan pelayanan terkait penyempurnaan-penyempurnaan tata kelola pendanaan pendidikan, lalu sarana-pertarana pendidikan, lalu pembinaan berstadidik, dan pelayanan-pelayanan khusus. Pada tahun 2022 ini, Direkturat SMP juga berhasil mendapat predikat A pada penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dengan persentase mencapai 100%. Selain menghasil mempertahankan predikat, skor tahun ini juga mengalami peningkatan. Kalau tahun sebelumnya 81,82, sekarang menjadi 85,60. Tantangan yang terberat di tahun 2022 ini tentu adalah ketika kami merubah pola kerja dari 4 bidang menjadi 5 kelompok kerja. Nah tentu di situ diperlukan kebesaran hati dari para karyawan untuk memulai sesuatu pola kerja yang memang agak berbeda ketika kita masih menggunakan pola lama. Nah bagaimana untuk menyiasati menghadapi tantangan ini? Tentu yang pertama, kita harus memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan betapa pentingnya melakukan perubahan-perubahan. Kalau kita selama ini masih menggunakan pola-pola lama yang fixed mindset tapi kita harus menerima keadaan sekarang kita memang harus growth mindset harus menerima perubahan dan harus segera belajar. Dan itu tanpa henti saya dengan kawan-kawan bersama-sama melakukan itu. Terus melakukan proses belajar, melakukan proses pendampingan, melakukan proses advokasi kepada seluruh karyawan secara melekat agar setidaknya kita berharap di awal 50% karyawan memahami bahwa pola kerja yang sekarang memang sudah harus berubah disesuaikan dengan zaman yang memang menuntut kita bekerja lebih cepat, lebih tepat dan memang harus berhasil dan berdaya guna disesuaikan sekarang seperti ini. Untuk target-target tertentu, tentu kita dikenal pendidikan memiliki target sesuai dengan yang ditentukan dalam renstra, kami di putri, stek, semua pasti tahu itu. Nah tapi yang khusus sebenarnya digital SMP, saya berharap di tahun ini apa yang sudah kami rintis dalam bentuk POKJA di tahun 2022 itu dapat kami teruskan langkah kami agar memang kami semua benar-benar dapat memahami lalu menerapkan pola kerja dalam sistem POKJA sehingga seluruh karyawan dapat melakukan aktivitas dan mengeluarkan ide-ide kreatif dalam melaksanakan pekerjaan, juga dapat melakukan kolaborasi di antar mereka sehingga dengan begitu tentu ketika kita sudah mampu melakukan kolaborasi kita akan melakukan refleksi secara berisi nambungan tentu kami harap semua target yang diubah-ubah kita akan tercapai dan apabila nanti di tengah jalan ada target-target tertentu kita juga akan mudah mencapai untuk program prioritas yang dihidrat SMP tentu kita mengacu kepada program-program prioritas yang ada di kemudian pendidikan kemudian riset dan teknologi tentunya kita akan mengacu ke situ pastinya yang pertama tentu kita akan mendorong untuk sekolah-sekolah agar dapat memanfaatkan atau menerapkan implementasi kurikulum merdeka lalu kita juga mendorong sekolah-sekolah yang tergambung dalam program sekolah pengerak dari angkatan 1 sampai angkatan 3 untuk segera menunjukkan penerja yang lebih baik lagi terutama untuk yang program sekolah pengerak tangan 1 yang tahun depan mencananya akan di handover ke pemerintah daerah tentu kita harap juga pemerintah daerah dapat melangsungkan atau meneruskan apa yang dilakukan oleh kementerian untuk yang program sekolah pengerak yang pertama juga program-program lain yang sangat prioritas Bapak Ibu kami juga berharap juga kami mencanakan program khususnya di Dekat SMP agar kami mampu mencapai menjadi zona wilayah bebas korupsi yang sampai tahun ini memang kami masih terus berusaha agar itu segera dapat tercapai harapan saya di tahun 2023 untuk kawan-kawan di Dekat SMP untuk hari bersama-sama kita lebih mengoptimalkan dalam bekerja yang pertama tentu gunakanlah apa yang ada di dalam kepala kita kita gunakan sekiran kita, akal kita bagaimana kita merencanakan kegiatan yang inovatif, yang kreatif untuk sama-sama kita laksanakan menggunakan tangan kita tentunya kita dalam pengopi tangan disini kita harus berkolaborasi berguna sama dengan kawan-kawan semua dan tentunya ketika kita sudah berkolaborasi tentunya kita juga jangan lupa menggunakan hati kita untuk mensukseskan program-program kita kita harus menggunakan passion kita passion ya dalam bekerja agar kita lebih nyaman dalam bekerja ketika kita bekerja dengan passion yang baik juga jangan lupa yang pasti kita harus melandaskan semuanya dari kekuatan hati kita lalu kebulatan dekat kita dalam melakukanan pekerjaan bahwa memang kita selaku karyawan di Dekat SMP yang bertugas untuk melayani stakeholder yang ada agar memang benar-benar dapat tercapai saya juga berharap rekan-rekan di sekolah menengah pertama di sekolah-sekolah di sekolah pendidikan kita segera menerapkan apa yang sudah kami siapkan yang pertama tentu keikut sertaan dalam aksesmen nasional berbasis komputer itu yang utama itu pertama agar seluruh SMP yang ada di Indonesia dapat mengikuti ANBK lalu yang kedua ketika ANBK sudah diikuti kita tentu menunggu hasilnya di rapor pendidikan pada bulan April tahun 2023 akan keluar rapor pendidikan Satuan Pendidikan jangan lupa gunakan rapor pendidikan sebagai dasar kita dalam melakukan perencanaan berbasis data nah ketika kita sudah melakukan perencanaan berbasis data jangan lupa gunakan layanan yang sudah kami siapkan berupa masukkan itu ke dalam ARKAS lalu nanti akan dilakukan improvement oleh kawan-kawan atau Bapak Ibu di Dinas Pendidikan menggunakan markas juga jangan lupa ada aplikasi SIPLAH yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu di Satuan Pendidikan melakukan transaksi-transaksi yang sudah direncanakan nah kalau sudah seperti itu juga jangan lupa ingat yang belum mengikuti atau belum menerapkan kurikulum merdeka mari kita ikut menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri karena di tahun 2023 ini tentu kita berharap sekolah-sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!